Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hakim Asari dari Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Komputasi Numerik Di sini saya akan membahas tentang oktav pada mata kuliah komputasi numerik Baiklah langsung saja, di sini saya mempunyai beberapa topik yang akan saya bahas Yang pertama, penggunaan oktav Yang kedua, array, setor dan metrik Yang ketiga, menggambar grafik Dan yang keempat, screen dan function Langsung saja ke topik pertama, yaitu penggunaan oktav Oktav merupakan biasa pemrograman dikat tinggi Terutama ditujukan untuk mengkomputasi numerik Secara khusus, ini digunakan untuk masalah-masalah seperti Menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear Algebra linear numerik, analisis statistika, dan untuk melakukan percobaan maupun simulasi numerik Oktav merupakan sebuah perangkat lunak open source Perangkat lunak ini didesain untuk melakukan komputasi numerik matriks Secara umum, oktav cocok dengan metlak Oktav mempercepat dan menyelesaikan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah numerik Yang tentunya akan menghabiskan banyak waktu jika kita melakukan data bantuan perangkat lunak tersebut Oktav dapat dijalankan di sistem operasi baik Linux maupun Windows Seperti inilah tampilan oktav Di sini saya menggunakan oktav bersimpat Di sini tempat prompt yang nantinya kita akan Yang nantinya kita gunakan untuk mengetikkan oktav-optav Nah, bisa dilihat di sini Bahwa oktav hampir sama dengan metlak Dari segi desainnya maupun bahasa pembangunannya Karena memang oktav ini didesain sedemikian rupa dengan metlak Anggap saja oktav ini anaknya lah gitu Atau tiruannya Hanya yang membedakan antara keduanya Oktav itu bersifat riba Alias software gratis dan juga open source Sedangkan matlab bersifat berbayar Topik yang dua yaitu array, vektor, dan metrik Banyak permasalahan yang dapat dinyadakan dalam barisan bilangan Misalnya saja nomor urut presentasi Presensi yang merupakan barisan bilangan bulat Dalam bahasa programan Barisan ini dinamakan array Sedangkan dalam oktav Barisan tersebut merupakan cetuh dari sektor Nah, vektor sendiri merupakan sebuah matrik Yang terdiri dari satu baris atau satu kolom Membuat vektor Ada banyak cara membuat vektor Biasanya cara termudah membuatnya adalah Dengan mengetikkan vektor yang diaktif dengan tanda kurung siku Contohnya seperti Gambar di samping ini Terdapat paribol X yang menyimpan data Angka 1, 5, 7, 8 Y, 2, 0, 9, 4, Z, 1, 3, 7, 7 Nah, bisa dilihat di sini Angka yang dipisahkan dengan spasi Maupun koma Akan menghasilkan sektor baris Bisa dilihat di sini ya Dan angka-angka yang dipisahkan dengan titik koma Akan menghasilkan sektor kolom Baik, kita tentukan Tidak usah Saya hati dulu Bikin X yang menyimpan Seperti yang dijelaskan tadi Bahwa Fektor yang dipisahkan dengan spasi atau koma Akan menghasilkan sektor baris Angka yang dipisahkan dengan titik koma Akan menghasilkan sektor kolom Kita juga bisa menggunakan operasi arit merika pada sektor Yang digunakan Contohnya penjumlahan, pengurangan perkalian, pembagian, perpangkatan Contohnya kita mempunyai variable X dan Y di sini Selanjutnya kita dapat melakukan operasi-perasi berikut ini X tambah Y X min Y X dikali Y X bagi Y X pangkat 2 Nah Perhatikan bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan Operasi yang dilakukan seperti pada variable yang bukan berupa faktor Bisa dilihat di sini Penjumlahan dan pengurangan Tinggal kita seperti penjumlahan itu di biasanya Tinggal menambahkan operator penjumlahan dan pengurangan Sedangkan Untuk pengalian, perkalian, pembagian, dan perpangkatan Membutuhkan tanda titik sebelum operator Bisa dilihat di sini Oke bisa langsung saya tunjukkan Saya clear terlebih dari ini Atau saya membutuhkan variable X 2 1 Pertambahan Kemurangan Kemurangan Kalian tambahkan titik lebih dahulu Sebelum operator Dan juga perpangkatan Dan juga perpangkatan Baik selanjutnya Selanjutnya adalah matrik Seperti yang sudah disinggung sebelumnya Fektor merupakan matrik dengan satu kolom Atau satu baris saja Artinya dalam membuat matrik Cara digunakan sama dengan membuat sektor Tetapi masing-masing baris dan kolom Boleh jadi lebih dari satu Jadi matrik itu boleh lebih dari satu Baris atau satu kolom Misalnya Kita akan membuat sebuah matrik A Seperti berikut ini Langsung terapkan Klik terbuka dulu Nah saya lihat di sini Ini adalah sebuah matrik Nah pada dasarnya operasi pada matrik Sama halnya Operasi pada vektor Operasi pada matrik juga membuat Penjumlahan, pengurangan perkalian Dan operasi lain yang ada pada vektor Selain itu kita juga dapat melakukan Operasi perkalian matrik Ingat bahwa jika kita ingin Mengambilkan dua buah matrik Anggap saja kita mempunyai matrik A dan B Maka kita harus pastikan bahwa Banyaknya kolom di matrik A Harus sama dengan banyak baris di matrik B Perkalian antara A dan B dapat didulis A bitang B Kita dapat mencoba mengetik Berikut ini di prompt Baik langsung saya Cepatkan Kelihatan Satu salat Berikut ini di bulh lalu kita langsung mengalirkan matrik tersebut kita harus menggunakan titik karena titik itu berfungsi untuk mengalirkan setor saja untuk matrik kita tinggal tulis langsung operatornya di tangan itu bagaimana sebentar maka hasilnya akan sesuatu oke lanjut untuk matrik yang ketiga adalah menggambar grafik oktaz merupakan salah satu perangkat rumah yang sangat membantu kita jika kita ingin menampilkan grafik dari data-data yang kita miliki oktaz memiliki fasilitas powerful untuk melakukan plotting melalui salah satu perangkat rumah open source kita akan belajar beberapa materi sederhana tentang penggambaran grafik di oktaz nah kita bisa menggunakan fasilitas grafik pada matlat kita bisa menggunakannya pada oktaz juga contohnya disini kita menggunakan tepi pada 64 bed x kemudian kita tampilkan dalam grafik garisur ini gunakan fungsi plot baik langsung saya akan contohkan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Titel di sini berfungsi untuk memberikan judul pada grafik. Sedangkan X label memberikan judul pada sumbu X. Dan X label akan memberikan judul pada sumbu Y. Baiklah, langsung saya akan pastikan. Kita clear terlebih dahulu. Kita clear terlebih dahulu. Selamat menikmati. Kita clear terlebih dahulu. Kita clear terlebih dahulu. Kita clear terlebih dahulu. Contoh saya akan memberikan judul grafik batang. Saya lihat di sini. Maka akan muncul text dengan... akan muncul text grafik batang. Atau kita akan memberikan... X label dan Y label pada grafik terlebih. label saya akan memberikan judul nilai X. Nilai Y. Nilai Y. Kemudian untuk material yang keempat adalah script bank function. Script di Octave merupakan suatu text normal yang dapat kita buat dengan editor sederhana seperti... file, edit, CI, maupun editor yang disediakan oleh Octave sendiri. Agar dapat digunakan, kita harus mempunyai file yang kita buat dengan editor tersebut dengan menggunakan intensi .m. File intensi .m tersebut dinambahkan M file. Kita coba ketika berita berikut pada editor Octave. Contoh disini ya. Kita akan mengadikan ini pada editor Octave. Lalu simpan file tersebut dengan nama file tertentu. Misalkan simpan dengan nama contoh.m. Untuk menyalakan file tersebut, kita dapat menyalakan tombol F5 pada keyboard perkat untuk run. Atau menuliskan nama file tersebut di prompt. Baik langsung saya akan perhatikan. Untuk masuk ke editor berata, kita bisa klik file, nil, dan nescript. Atau kita bisa menekan kotor N. Atau kita juga bisa langsung masuk dengan mengklik editor di bawah ini ya. Klik. Nah, kita akan menuju pada ruang editor pada Octave. Lalu kita masukkan berita-berita seperti tadi. Klik file. Klik file. Klik file. selamat menikmati file ini dengan agensi M kita serah mau disimpan di mana saya akan disimpan di dokumen oktav saya akan disimpan di dalam sini dengan nama contoh seperti yang dikatakan tadi script itu .actm ya di sini oh saya sudah ini nya jantung saya balik nama lain lagi ok save lalu kita jalankan dengan klik run atau F5 seperti tadi oh ya kita lupa kita arahkan terlebih dahulu directorinya klik taf ke file tadi kita menyimpan karena kalau tidak kita arahkan maka file tersebut tidak akan bisa kita jalankan nah seperti ini atau kita bisa juga menjalankan pada prompt dengan mengetikkan file tadi yang sudah kita simpan file yang kita simpan tadi bernama contoh 2 lalu tekan enter maka akan langsung mengopputkan file scriptik tadi itu membuat dan mengedit script seperti yang sudah dijenisikan sebelumnya kita dapat mengadakan editor-editor text seperti nopat gd dv maupun editor lain yang membuat script di oktat kita dapat menggunakan editor yang disediakan oktat dengan menjalankan berita edit jika kita sudah memiliki mfile tertentu misalkan saja nama file tersebut contoh kita dapat mengedit file tersebut dengan berita edit contoh perhatikan bahwa folder tempat kita bekerja harus sesuai dengan mfile yang kita jalankan tersebut seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita harus arahkan directory-nya tersebut pada file yang sudah kita simpan tadi contoh saya akan mengedit untuk contoh 2 kita tinggal mengeditkan kita edit terus nama file tadi yang sudah kita simpan contoh 2 maka dia akan mengarahkan langsung pada ruang editor kita edit disini tambahkan jodoh tambahkan judul saja titel titel grafik garis kita simpan coba kita dalamkan kita akan keluar kita juga dapat membuat sebuah program dengan input setelah program dijalankan kita coba tulis cerita-cerita berikut kita sudah editor kita coba ketikan ini nah kebetulan saya sudah menuliskan tadi file tadi yang sudah saya tulis tinggal kita save kita beri nama bilangan save lalu kita terangkan dengan menggantikan nama filenya bilangan funksion di oktav skrip di oktav memudahkan kita membuat program sederhana akan tetapi yang lebih powerful daripada skrip adalah funksion yang didev dimuliskan sendiri oleh pembuat program oktav memberikan kita kedeluasaan untuk dimuliskan funksi sesuai dengan keinginan kita sendiri sebuah funksion seperti hal nya script dapat dibuat dalam sebuah editor text perbedaannya adalah kita perlu menuliskan seperti ini ya banyak banyak cara untuk menulis funksion di bagian awal skrip yang kita buat kita juga harus menyimpan file funksion tersebut sebagai mfile nama file dari funksion yang kita buat harus sama dengan nama fungsi yang kita tuliskan di awal funksion yang kita buat bagian output 1 output 2 merupakan output dari function banyaknya output bergantung keinginan kita identik dengan output input 1 input 2 juga sesuai inputan yang kita milihkan struktur funksion deklarasi file m sebagai funksion adalah funksion yang terletak pada awal program setelah funksion parameter keluaran nama funksion parameter masukkan parameter keluaran dapat lebih dari 1 buah cara pun menulisannya adalah kita tinggal menambahkan kurung siku parameter keluaran 1 parameter keluaran 2 parameter masukkan juga dapat lebih dari 1 juga parameter masukkan 1 parameter masukkan 2 nah sebagai contoh sederhana kita akan membuat funksion untuk menghitung rata-rata 3 buah bilangan kita dapat mengetikan di editor sebagai berikut kita akan mengetikan seperti ini nah selanjutnya kita dapat menyalakan funksion tersebut di prompt dengan menggunakan input bilangan kita dapat mengetikan kita sebagai berikut 4 1 2 3 ya kelas yang saya perhatikan masuk ke editor atas buat kali baru kita tuliskan function selanjutnya 1 lalu kita save sel tersebut dari nama ratang save lalu kita jalankan di prompt dengan menuliskan number file-nya dan juga diikuti dengan inputannya seperti yang tadi kita lihat bahwa inputannya adalah A, B, C berarti terdapat 3 angka 1 2 2 3 3 akhirnya adalah 2 coba lain atau 4 5 akhirnya 5 ya mungkin banyak itu dari saya sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu, karena materi yang saya sampaikan tidak sepowerful yang Anda bayangkan, karena masih banyak materi-materi yang belum saya jelaskan, seperti determinan dari inverse determinan dan inverse pada foto dan matrik, scene, constant, juga pada grafik, seperti menggembar 3D grafik, kemudian dan masih banyak yang lainnya karena kalau saya jelaskan satu persatu, itu akan menemukan banyak waktu baik, sampai disini dulu, terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh